Dan hello semuanya, balik lagi bareng gue Kosa Pachi Dan pada video kali ini Gue bakal main Mimikyu Yang baru keluar aja di tested server Ya temen-temen ya Dan gue udah coba sedikit Mimikyu Ini agak sedikit Gameplaynya mirip kayak Azumarill ya, jadi dia tipe Allrounder yang Lebih pilih satu lawan satu Dibandingkan Kayak Mewtwo Yang bisa berantem rame-rame, kalian bisa Lihat aja nanti di videonya, let's go Oke ini yang pertama ya guys Gue sebenernya masih agak cukup bingung Dengan kemampuan atau pasifnya Si Mimikyu ya temen-temen Ya disini ya Tapi intinya sih dia lebih ke arah Apa Nyerang musuh ya Atau nyulik musuh gitu temen-temen ya Lebih ke arah dia untuk mengejar kayak gitu ya Dibandingkan tipe Allrounder yang bisa Melawan atau Iya melawan banyak musuh sih ya Atau tipe war atau fight gitu ya Ini lebih kayak dia Apa ya Sedikit kayak Speedstar gitu ya Agak sedikit harus nyulik-nyulik gitu dia main Apanya Main gameplaynya gitu Beda sama Blaziken atau Mewtwo gitu ya Kalian ngerti lah maksud gue ya Dimana kan kalau kayak Azumarill kan kita harus kayak lawan satu-satu gitu kan Kita gak bisa lawan Fight gitu Jadi kita harus nyuliknya Mirip-mirip gitu sih Mau gameplaynya Dan menurut gue ini Jadinya gak sebagus dari Blaziken ya Cuman menurut gue masih Menarik sih Gameplaynya ya Dan ultinya juga cukup menarik ya Karena dia jadi gede Nanti kalian bisa lihat sendiri Ultinya tuh kayak ngelok musuh gitu Jadi lumayan cukup bagus sih Pokemon ini ya temen-temen ya Mungkin seperti kalian nih Gue agak bingung pasifnya gitu Kadang-kadang masih gue keluar Kayaknya dan pasif gue tuh cuman bisa di combo-in sama skill 2-nya dari Minicu Kayaknya Gue agak cukup bingung Karena penjelasannya cukup belibet dan panjang ya Karena gue bentuk form begini Bagaimana gue bisa mendapatkan form tersebut gitu Gue agak bingung nantinya Tapi kalian Tapi yaudah Kita lihat pasifnya aja Eh skill aktifnya aja yang lebih jelas gitu ya Disini Oke Ini gue ada shadow claw sama player off ya Sebenernya dua-duanya menurut gue bagus skill 1-nya temen-temen Tapi player off kalo kalian sendiri tuh Lebih sakit gitu Untuk buat Minicu tuh Gue munggul-munggul Dan gue gak tau ya waktu gue player off Apakah gue menjadi invisible atau Enggak gitu Itu gue juga gak kurang tau ya Cuman player off ini cukup bagus Gue main player off sama satu lagi shadow Apa gitu ya Gue lupa Itu semua skillnya untuk ngejar sih ya Jadi ini sebenernya skill yang cukup menarik ya Combo skill yang cukup menarik buat Minicu Hoopun sekali lagi kita harus melawan musuhnya secara satuan gitu temen-temen Kayak gini Bukan musuh yang rame-rame gitu Itu gak bisa Dan di sini ada ada trik Trikrom sama shadow snake Trikrom ini lebih mengandalkan apa skill pasif dari Mimicu-nya sebenernya temen-temen Kalian bisa lihat tuh Ngejarnya tuh bisa segila itu gitu Jadi kalo musuh udah kita kena shadow snake ya Dia kabur Misalkan dia berusaha untuk kabur Kita mencetak g-shadow smugnya Kita bakal teleport ke tempat musuhnya gitu temen-temen Itu keren banget sih Ini kalo misalkan musuh berani macem-macem tinggal kita play rough Jadi ini sebenernya Dikronyok agak sulit ya Dan gua suka animasi unit movie Kalian bisa lihat Animasi unit movie dia jadi gede gitu kan Itu juga buat lockdown sih Nanti kalian bisa lihat sendiri ya Oke Jadi Mimicu Yang sebenernya lore-nya Mimicu tuh lumayan agak serem atau lucu sih Katanya dia kayak hantunya Pikachu gitu Yang arwahnya gak tenang terus ada Mimicu gitu Nah ini gua berusaha opus Nah mati musuhnya Seperti apa erok bagus dan ultinya kalian bisa lihat tuh Jadi kita kasih damage pada musuh waktu kita jadi gede dan Iya terus habis itu musuhnya gak bisa gerak gitu Kayanya juga gak bisa di target sama temen juga ya Gua agak kurang tau sih Kayanya gua gak bisa di target sama temen juga sih Jadi bener-bener kita kayak eduk satu lawan satu gitu Yang lumayan menarik sebagai Mimicu ya temen-temen Cuma ini dok obo ini cukup kaya gede buat Mimicu Buat ngejar musuh Kerov dan Shadowsnake-nya Cuma Shadowsnake-nya Ini gak terlalu jauh range-nya kan Bisa liat Range-nya tuh gak terlalu jauh Oh iya kalo Kerov gua gak kena di Gua jadi kayak invisible untuk sentara waktu ini sih bagus sih Kayak juga ya pake Mimicu Gua sama ini jarang pake Azumar Jadi gua kurang tau Pake Mimicu Yang punya Mimicu siap sih ini ya Zazion Kalian bisa liat Gak bisa kalau Mimicu brawl atau fight kayaknya Hadep-hadepan gitu sulit sih Dia harus kayak Tipe-nya agak semacam setengah speedstar sih Seperti yang gua bilang jadi agak sama speech seharusnya bermainnya kaya ngasih damage pelan-pelan atau kaya nyulik-nyulik gitu bukan kaya Mew2 yang bisa pukul-pukul atau blaziken yang pukul-pukul kalian bisa liat kalo blaziken atau Mew2 kan bisa brutal ya Mew2 kayaknya ga bisa sebrutal itu sih itu harus bener-bener iniin ngejar backline-nya lah mirip-bener-bener kayak Azumarill sih dan ini kayaknya yang di atas ini tuh pasifnya ya temen-temen ya gua ga ngerti pasifnya tiap kali gua hidup jalan gitu terus pas gua mukul musuh pasifnya matiin ya sih pasifnya kaya ngurangin %HP kah? sama ngurangin movement speed gua cuma sebagai gantinya musuh yang mukul gua kenapa gitu lah ribet lah guys ribet banget pasifnya tuh panjang lah nanti gua akan jelasin lagi kalo Mew2 udah mau keluar ya skill-skillnya secara gampang tapi dong sementara begini aja karena ini juga baru keluar di tested server hari ini hari ini hari sore kayaknya dan gua baru bisa upload video malu dan kita lihat temen-temen minicu lagi dia ngambil skill-nya beda sama gua satu ya dia ga main player off kayaknya satu ini lagi ini ada temen gua nyerek dan kalian bisa lihat Blaziken Blaziken tuh jauh lebih menurut gua konsisten ya jadi Blaziken Pokemon yang wajib punya keliatan ya daripada Mimikyu disini jika kalian butuh outrounder outrounder yang bagus gitu ya oke wait 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 kita lihat boom oke ini mungkin karena tested server kalian gak tau musuh dan temen itu rada-rada jadi jalan terlalu dipikirkan jadi ini sebenernya cuma kayak semacam showcase skill aja gitu dari Mimikyu dan sebenernya Mimikyu bisa juga bisa ngelawan kayak Pokemon-Pokemon Attacker yang lincah sih kayak Mew2Y kayaknya cocok ya temen ini Mew2Y ini jadi ga bakal bisa kabur gitu dikejar sama Mimikyu ini keren sih ya kalian bisa lihat tuh hahaha dia jadi harus internya kayak gitu loh bukan ngincar Pokemon yang apa ya silahnya yang 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 keras-keras gitu gak bisa ya dan sama outrounder outrounder lainnya mungkin masih bisa gitu si ini gak bisa gitu ya untuk hasilnya disini gue berusaha untuk hehehehe lawan banyak Tick Royce tapi ya die gak bisa lihat jadi gue mate ya temen-temennya gila bener-bener sakit banget sih si si satu Blessiken sakit dan itu Mew2Y ya kalo gak salah Mew2Y juga sakit banget tuh cuy gila sih tuh dua Pokemon crazy ya disini dia berbuat mau nyolong-nyolong jadi dia terlalu try hard ya temen-temen kelihatan hahaha dan ini dia digumpukin sama ini mati dia cuy gila gila leon ya jadi player off-nya tuh range-nya gak terlalu jauh ya temen-temen jadi kalo kita ngejar kita bisa pake shadow snack dan baru kayak lakuk player off gitu cara mainnya ya mungkin udah mau akhir game ya temen-temen ya jadi jadi kira-kira ini untuk combo player off sama shadow snack mungkin next time atau orang-orang kali gue bakal kasih combo satu lainnya gitu dan dia tuh ooooh gue bisa nge-ge-ge-ge-ge itu agak sulit ya kalo siapa Mimikyu ngelawan sorry gue jadi lupa ingatan Mimikyu ngelawan dua Pokemon jadi harus tipe nyurik gitu kisi guys oke mungkin sekian dulu guys video dari gue kosa-kosa untuk main Mimikyu ya di Tested Server ya, menurut gue ini Pokemon yang nggak sebagus dari Blaziken gitu. Tapi kita lihat aja nanti mungkin gue juga nggak terlalu paham skill-nya pasifnya, mungkin kelihatan bagus. Tapi untuk sekarang sampai jumpa dulu di video berikutnya.